Pemerintah memberikan diskon sebesar 0% bagi pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc mulai awal Maret ini. Kebijakan diskon pajak penjualan barang mewah PNBM untuk pembelian mobil baru diharapkan dapat mendorong pemulihan di sektor industri. Mulai Senin 1 Maret 2021, pemerintah memberikan diskon pajak penjualan barang mewah 0% untuk pembelian mobil baru. PPNBM 0% untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Industri manufaktur berkontribusi 19,88% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Industri otomotif telah menyerap 1,5 juta tenaga kerja langsung dan 4,5 juta tenaga kerja tidak langsung. Belum lagi sektor ini menjadi rumah bagi 7.451 pabrik yang berkontribusi 700 triliun rupiah pada PDB dan memiliki multiplier effect yang cukup luas. Namun hanya mobil bermesin 1.500 cc yang mendapatkan PPNBM 0% karena memiliki tingkat kandungan produk dalam negeri tertinggi. Sehingga dengan insentif PPNBM diharapkan sektor industri ini akan semakin cepat pulih. Sektor otomotif ini memiliki 1,5 juta tenaga kerja secara langsung dan 4,5 juta tidak langsung. Dan ini memiliki 7.451 pabrik atau 700 triliun rupiah. Diskon PPNBM 0% untuk mobil baru hanya berlaku 3 bulan pertama yaitu Maret hingga Mei 2021. 3 bulan kedua selanjutnya Juni hingga Agustus 2021 turun sebesar 50% dari tarif kebijakan ini berlaku untuk kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc yang memiliki tingkat kandungan lokal 70%. Kategori mobil ini dipilih karena merupakan mobil yang digunakan kelompok masyarakat menengah. Kini saat yang tepat bagi Anda yang akan membeli kendaraan. Dari Jakarta, Harjo Patmo melaporkan.